Intro Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya disini Seperti perjumpaan-perjumpaan yang sebelumnya Kita akan ngobrol sesuatu tentang teknologi pendidikan lagi Semoga gak bosen ya Dan tentu aja, saya gak sendirian disini Bersama salah satu dosen teknologi pendidikan yang sangat cantik Selamat datang Bu Ike Selamat datang Mbak Louis Selamat datang teman-teman semua Iya Bu Ike mau kenalan lagi? Saya rasa udah pada kenal ya Iya, udah cukup populer ya Bu? Di lingkungan TEP aja sih Iya, saya Bu Herlina Ika Oktaryani Mahasiswa saya, biasa panggil saya Bu Ike Iya Nah, hari ini saya mau ngajakin Bu Ike ngobrol soal implementasi bahan belajar gitu Bu Jadi, kita akan membahas mengulik tentang implementasi bahan belajar ini Tapi sebelum masuk ke tentang implementasi bahan belajar itu Kita bahas dulu soal pentingnya bahan belajar dalam proses pembelajaran itu seperti apa Oke, jadi mungkin kalau bahas pengertian dan seterusnya saya yakin teman-teman sudah paham ya Dari pengertian tersebut maka kita sudah bisa memahami tentang pentingnya bahan belajar Sebenarnya istilahnya banyak ya Ada pengembangan, ada bahan ajar, kemudian ada bahan belajar, kemudian ada bahan pembelajaran Sebenarnya bedanya itu di mana? Sebenarnya itu adalah terkait dengan istilah yang mungkin dulu namanya pengajaran, sekarang namanya pembelajaran Jadi itu sudah perbedaan paradigma Nanti mungkin di pembahasan lain ya terkait hari itu Cuma kalau berbicara belajar dan pembelajaran, kalau belajar itu berarti sifatnya bisa dilakukan dimanapun Kemudian tidak terancang, jadi kan kalau kalian belajar nih misalkan mau belajar menjahit Nah, terus dilakukan secara utodidak, tidak terancang, berarti itu belajar Bisa dimanapun Iya, dimanapun tidak terancang Sedangkan pembelajaran itu jelas ada tujuannya Kemudian ada medianya, ada materinya, sampai ada evaluasinya Dan antara tujuan sampai pada evaluasinya itu harus sesuai Nah, itu terkait dengan perbedaan istilah ya Iya, yang sebenarnya kadang kita juga bingung kok ada banyak istilah Iya, tapi pada intinya mudahnya itu bahan ajar itu materi ya Materi ajar Nah, sedangkan pentingnya lah kalau sudah berbicara materi yang disampaikan berarti itu sangat penting Seandainya tidak ada materi, tidak ada apa yang kita sampaikan ya berarti bukan termasuk belajar ya kan Bukan termasuk pembelajaran Jadi masuk di dalamnya komponen pembelajaran ya Komponen pembelajaran tadi ada tujuan, kemudian ada materi, ada strategi, kemudian ada media sampai evaluasi Nah, kalau seandainya tidak ada salah satu komponen ini berarti bukan dikatakan sebagai pembelajaran Makanya itu sangat penting sekali Ya ibarat kita ngomong tapi tidak ada yang diomongkan Jadi itu bukan Tidak bisa disebut dengan proses pembelajaran gitu ya Bu Karena dari setiap komponen yang disebutkan tadi memang harus ada Iya, harus ada Kalau untuk masuk ke implementasi bahan belajar ini sendiri seperti apa ya Bu? Ya, jadi implementasi ada beberapa hal ya Implementasi dalam belajar Nah, implementasi dalam belajar itu ya berarti kan Kalau bicara materi formatnya itu banyak kalau bicara bahan belajar Kadang bingung gini, orang kadang bingung Pengembangan bahan ajar berupa video Terus ada juga yang ngomong pengembangan media pembelajaran berupa video Nah, itu bedanya dimana ya coba Nah, itu kan akhirnya bingung ya Sebenarnya video, kemudian apalagi radio, terus ada juga buku cetak Nah, itu hanya formatnya Mbak Nah, isi di dalamnya itulah bahan ajar Bahan belajar itu sendiri Iya, bahan belajar, bahan pembelajaran Materi Nah, itu di dalamnya Jadi implementasi dalam belajar ya dia sebagai materi yang harus disampaikan oleh guru atau instruktur ataupun dosen Jadi itu, kalau bicara implementasi dalam belajar berarti berbicara juga tentang posisi dalam pembelajaran tadi Yang sudah saya sebutkan komponen-komponen tadi Kemudian ada juga yang sekarang sudah menjadi sebuah bahan penelitian Kenapa nih bahan sebuah, apa yang namanya bahan ajar kok bisa dijadikan penelitian gitu sekarang Bahan belajar yang diteliti seperti itu Iya, kenapa? Padahal kan materi ya Karena kondisi belajar itu sekarang sudah sangat dinamis ya Ada yang online Kemudian ada yang online tidak pernah ketemu instrukturnya ya Bimbel itu kan sudah sekarang kita tinggal cari di Indonesia X atau di mana MOC itu ya Gampang sekali Itu bagaimana bahan ajarnya ya kan Kemudian dengan adanya pandemi Pandemi ini kita tidak bisa bertemu langsung dengan gurunya Nah coba bayangkan siswa SD tidak ketemu langsung dengan gurunya Berarti kan bahan ajarnya ini harus diperbarui Harus diinovasikan agar mempermudah siswa belajar Disesuaikan dengan keadaannya Makanya sekarang banyak nih Ada bahan belajar berupa multimedia interaktif Itu sangat banyak sekali penelitian saat ini Kenapa? Karena dianggap mudah Siswanya bisa menggunakan sendiri Siswanya bisa memahami sendiri Sampai ke evaluasinya Terus ada interaksi antara multimedia dengan siswanya Guru pun tidak susah-susah Dia hanya sebagai fasilitator Nah seperti itu Nah kemudian ada juga nih web Nah sekarang itu kalau mau cari materi apa itu kan tinggal cari Selalu di Google Kemudian mau bahasa Inggrisnya ini apa Langsung ke Google Kemudian YouTube sekarang juga sudah ada artinya ya Bisa kita atur sampai ada artinya Berarti kan internet itu mempermudah sekali Nah termasuk bahan belajar itu bisa kita masukkan di internet Misalkan berbasis web ya Terus MOOC Terus kita juga kuliah itu sudah pakai Kalau di UM itu namanya sistem pengelolaan sistem pembelajaran Nah itu berarti Si pejar itu ya Bu Iya si pejar Nah itu kan pakai mudel ya Basisnya mudel Nah itu gimana bahan belajarnya Nah seperti itu Jadi sudah semakin berkembang pesat Sehingga banyak orang mulai meneliti Dan bahan belajar itu Sudah mulai sangat bisa di Apa ya Di inovasikan sesuai dengan perkembangan zaman Sampai kita bisa menghak ciptakan gitu ya Sehingga tidak Sehingga tidak bisa ditiru oleh orang lain gitu ya Namanya inovasi itu kan Ya membuat ya kemudian Pokoknya intinya jangan sampai Melakukan penelitian dulu Iya Tidak bisa ditiru oleh orang lain Sampai ada yang menghak ciptakan Menghak ciptakan bahan belajar yang beliau inovasikan itu Betul Seperti itu Mbak Louis implementasinya Jadi memang kalau dikatakan implementasi bahan belajar itu ya Bagaimana seorang guru itu Menerapkan bahan belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya Iya betul Makanya itu tadi mungkin di video sebenarnya sudah saya sampaikan Seinovasi apapun kita Bahan belajar harus sesuai dengan Karakteristik peserta didik Pelingkungan belajar ya kan Kemudian materi pembelajar Materi maksud saya tujuan pembelajarannya Jangan sampai nih misalkan tujuannya Siswa mampu Memahami teknik Bulu tangkis Iya Kemudian dia hanya disuruh membaca Modul Nah itu seperti apa Padahal kan dia harus tahu tekniknya Dia harus tahu bagaimana caranya Caranya gimana Masuk membaca modulnya kan Tidak mungkin Atau mungkin sekolah tersebut di pedalaman ya Atau mungkin jarang listrik Kan masih ada ya sampai sekarang Terus labnya tidak ada Terus kalian buat multimedia interaktif Bagaimana nanti siswanya Untuk menggunakan itu Nah seperti itu Jadi harus paham dulu Atau mungkin seharusnya ini siswa kelas 5 SD Tapi ternyata bahan belajarnya itu sudah setaraf SMP Nah kan dia kesulitan Makanya perlu ada Di awal pengembangan perlu ada analisis terlebih dahulu Analisis instruksional Analisis peserta didik Lingkungan belajar dan seterusnya Mungkin itu Mbak Louis Iya Terus saya mau tanya Bu Kalau misal kita berbicara tentang implementasi bahan belajar itu Apakah ada perbedaannya Misal kayak implementasinya itu berdasarkan Apa gitu Bu Antara belajar dan penelitian Jadi kalau sebenarnya penelitian itu ada itu kan agar dapat dikembangkan kemudian diimplementasikan kan Kalau mungkin kalian paham tentang model-model penelitian pengembangan misalkan Nah itu berarti kan dia harus bisa sampai dikembangkan dan diimplementasikan Berarti kan harus jelas dulu dalam penelitian itu analisisnya Kemudian nanti dibuatnya seperti apa Kemudian diteliti apakah sudah layak atau tidak baru bisa diimplementasikan Sedangkan kalau dia tidak masuk dalam penelitian ya terkadang guru itu bisa membuat sesuai dengan apa yang dia inginkan Tapi kan kita tidak tahu itu apakah layak atau tidak Apakah Efektif atau tidak Nah seperti itu Itulah perbedaannya Mbak Louis Jadi menurut saya kalau gurunya itu sampai memakai bahan belajar yang sudah diteliti itu maka semakin baik Semakin baik Tapi kita juga tidak boleh mempersulit diri Masa nunggu penelitian baru dipakai Nanti pembelajarannya kan tidak bisa dilaksanakan Nah ya se-efektif mungkin saya yakin memang guru harus punya kemampuan pedagogik ya Kemampuan untuk mengajar Kemudian tahu ini siswa saya ini dia sebatas apa kemampuannya Ya itu memang kemampuannya harus dimiliki oleh guru seperti itu Jadi walaupun memang belum ada penelitian yang sudah dipatenkan setidaknya guru bisa meneliti secara sendiri Iya kan ada penelitian tindakan kelas ya Penelitian yang harus dilakukan guru itu sendiri Sebelum mengimplementasikan Iya misalkan perbaikan siswa kok nilainya jelek ya Oh berarti ini ada yang kurang di dalam pengajaran saya Itu juga termasuk penelitian sebenarnya Secara tidak langsung gitu ya Iya tidak disadari Kadang cuma tidak ada instrumennya Misalkan hanya berdasarkan hasil belajar Oh berarti saya harus meningkatkan di apanya Bisa tanya ke siswanya saya itu kurang apa sih Nah itulah guru yang baik ya Jadi bukan hanya oh pokoknya sakar pula Aku pokoknya ngajar sudah memenuhi syarat Ya seperti itu Perlu ada interaksi Saya kurangnya di mana Oh itu berarti kan wawancara terbuka ya Seperti itu Oh ibu anu kok anu ya apa materinya kok saya kurang jelas Oh terus dimananya yang kurang jelas itu kok Misalkan ada mungkin misalkan modulnya burem gitu ya Itu kan juga termasuk ya mbak ya Tapi oh yaudah berarti kan saya harus mengembangkan sebaik mungkin Ibu kok kurang apa bagus di cara apa model mengajarnya Atau apa berarti saya harus mengembangkan disana Seperti itu mbak Jadi memang dan ketika ada interaksi antara pembelajar dengan pembelajar juga akan menciptakan Suasana belajar yang lebih nyaman juga ya mbak ya Iya betul Makanya jadilah teman belajar sisa kita ya Jadi fasilitator lebih teman Mantap sekali kalau semua desain kita seperti ini Itu namanya student center ya Bukan teacher center Sepertinya sudah cukup bu Saya juga sudah Oh ternyata implementasi bahan belajar itu Seperti itu Dengan adanya Riset-riset terlebih dahulu Sebelum bahan belajar itu sendiri diterapkan untuk proses pembelajaran Terima kasih lho Bu Ike sudah mau ngobrol disini Semoga bermanfaat Sangat bermanfaat pasti ya teman-teman Nanti bisa dibaca sendirilah terkait teori dan seterusnya Kita kan hanya non-stimulus gitu ya Oh apa sih maksudnya Bu Ike ini Kalau ada yang masih belum paham modulnya dibaca Kalau terlalu panjang nanti ini pidato Enak nanti Bu anak-anak kalau terlalu panjang Nggak mau baca sendiri Terima kasih Bu Ike Sukses ya buat semuanya Terima kasih Nah tadi sudah ngobrol-ngobrol soal implementasi bahan belajar Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Kalau misal ada sesuatu yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan Boleh banget buat komen di kolom komentar tentu aja Nanti kita bisa bahas lagi mungkin Kalau misal Bu Ike berkenan juga Terima kasih semua yang udah dengerin Dadah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum